Mas? Kamu belum tidur? Udah malem lho. Gak bagus bawah wisatan kamu. Saya kan emangin kamu. Kenapa kaget? Lho, bajunya kok bukan yang saya pilih kemaren? Ya jelas bukanlah. Baju yang kemaren sobek begitu. Kamu gak liat apa waktu beli kemaren? Ya saya gak tau. Saya udah pereksa kok. Mungkin kecantan waktu Nanda lari-lari. Namanya juga anak-anak banyak tingkahnya. Kamu bisa nyalain saya. Nanda, kamu istirahat dulu ya. Tadi bagus banget. Udah sayang. Sayang. Kamu udah makan? Gue ngantuk. Mau tidur. Saya tau hidupnya siapa. Kenapa aku gak bisa ketemu Angga bahkan dalam mimpi sekalipun? Hah? Kalian semua itu sama. Kalian itu berniat melawan aku. Apa yang kamu lakukan kalau ternyata Angga ada di sini? Angga? 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 Kamu? Kamu Angga? Kamu tidak akan bisa permaikan aku lagi. Tiba-tiba kamu datang dan bersikap manis padaku Tapi ternyata ini hanya mimpi Aku yakin ini semua hanya mimpi Kamu mabuk, Sarah Bagaimana kabar kamu? Oh ya, aku lupa Selamat ya, kamu sudah bisa lepas dari cewek murahan itu Terima kasih Tapi kedatangan saya kesini bukan untuk menanggapi omong kosong kamu, Sarah Udahlah Terus sebentar lagi kamu akan kehilangan segalanya Itu tidak akan terjadi kalau saya bisa mengatasi semua itu Bisa apa kamu? Kamu gak akan bisa berbuat apa-apa Dan gak akan ada yang menolong kamu Aku udah tahu Rencana papa Papa akan melelang kafe kamu Kepada Victor Victor Jadi Victor masih hidup? Iya Enggak Victor udah mati Dan Cewek murahan itu bunuh dia Sara Jawab pertanyaan saya Victor masih hidup kan? Dia mati atau hidup bukan urusanku Tuti ikut senang kalau mama senang Terima kasih sayang Wow Lumayan juga rumahnya Sonia Saya kesini cuma mau mengembalikan Anting kamu Tapi tunggu Ada yang lebih spesial lagi buat kamu Oh ada tamu Tuti Oke Sonia Ini adalah undangan pernikahan Saya dan Mas Fili Kamu tahu Sonia Persiapan pernikahan kami Sudah 95% Tinggal hal-hal yang kecil Kami akan menikah Setelah 40 hari Kepergian ayah Fili Masa bergabung sudah selesai Sonia Pergi kamu dari sini Apa begini Sikap kamu terhadap tamu Yang memberikan undangan pernikahan? Oke Kalau begitu Saya akan pergi Shirley Shirley tunggu Kamu ambil ini Silahkan pergi dari sini Oke Masih menangis ya? Kamu ngomong sama saya Jadi itu bukan anak kamu kan ya kan? Ayolah Cepat atau lambat Kamu akan tahu Siapa saya sebenarnya Dan apa bisnis saya Apa maksud kamu? Apa yang kamu mau dari aku? Pertanyaan yang bagus sekali Seharusnya kamu sudah tahu Apa yang saya mau dari gadis cantik kamu Saya tahu kamu belum sembuh Dan kamu butuh waktu untuk sembuh Tapi sepertinya Kamu sudah mulai tertarik dengan pekerjaan ini Apakah dari itu Mulai hari ini kamu sudah boleh bekerja Apa maksud kamu? Mulai hari ini kamu akan bekerja secara profesional Aku gak mau apa-apa Aku gak mau apa-apa Di sini cuma satu cara untuk kamu Semua perintah saya kamu harus turuti Dan jika kamu mau keluar Harus dengan si izin saya Ngerti? Jaga baik-baik dia Jaga baik-baik dia Sonia Sonia Ada apa? Saya berdoa Agar tidak dapat melihat wajahmu lagi Mengingat semua kelakuanmu selama ini Tapi mungkin sekarang saatnya setelah sekian lama Jangan, Pak Saya mohon, jangan Kamu lihat sendirikan Kalau Sonia masih menghargai kamu Walaupun kamu telah menyakitinya dan berbuat buruk sepadanya Saya sadar, Pak Saya mungkin bukan menonton yang baik Atau bukan suami yang baik buat Sonia Tapi kalau dengan menampar saya buat Papa Laga Silahkan, Pak Silahkan Tapi tolong Tolong kasih tau saya Ada apa sih, Pak? Ada apa? Kamu jangan pura-pura polosan, Bego Sekarang jawab pertanyaan saya Kenapa kamu selalu menyakiti hati Sonia berkali-kali? Saya nggak ngerti ini, Pak Ini 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 buktinya Jangan mau kasih bumi yang kau Ini Ini Sonia Ini benar, Sonia Tapi Aku nggak mau kamu tahu dengan cara seperti ini, Sonia Aku kesini mau kasih tahu kamu Filip 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 selamat menikmati Pak, sekarang saatnya Pak kafe Pak Angga akan dilelang sore ini dan ini berarti kafe itu akan menjadi milik Bapak Pak Indra minta ketemu Bapak secepatnya akhirnya sudah lama saya bersembunyi di sini apa itu oh, jadi dia udah nelfon dan ceritain semuanya ke kamu dia gak nelfon aku, aku yang mau kesalahan sendiri sekarang kasih tau aku maksudnya apa ini memangnya kenapa, memangnya kenapa mau aja dong, kalau orang mau nikah atau bikin kartu undangan kita tuh akan nikah kan kalau kamu gak percaya, mau janji aku buat terserah kamu tapi kalau kamu nyakitin hati Sonia sekali lagi kamu berhadapan sama aku aku sudah menduga mas kalau kamu belum bisa ngelupain dia kalau kamu mencinta dia dari kamu aku masih memikirkan dia aku masih care, aku masih mencinti terus, terus kenapa kamu berarti, hah? kamu mau bilang kalau kamu mencinta dia yang ada di pikiran kamu, cuma Sonia hebat, hebat, hebat hancurkan saja semuanya sekalian rumah ini saya udah gak tahan, Tante saya udah gak tahan yang ada di pikiran Philip cuma Sonia rasanya saya ingin mencintai Sonia sampai mati Shirley kamu ini harus belajar sabar mengalah untuk menang sampai pernikahan kamu itu betul-betul terlaksana sekarang kita harus gimana, Tante? kita harus gimana, Tante? kamu harus mengubah sikap kamu bukan hanya pada Philip tapi juga pada Nanda ikuti saja apa maunya mereka sampai saatnya tiba sampai kamu betul-betul menikah selesai setelah itu kalau seandainya kamu mau balik seperti semula silahkan sekarang kamu minta maaf sama Philip siapa dia? dia bukan Om Indra saya memang bukan Om Indra apa enggak? kenapa Victor? kamu lupa dengan bos lama kamu? apa enggak? kenapa tanpa kamu bucat begitu? ya Allah kalau Anda bisa membohongi bos Anda saya pun bisa membohongi Anda dan semua itu karena uang uang Pak Victor ya dengan ini saya rasa setimpang pak maafkan saya pak saya ingin disuruh maafkan saya pak ada orang yang lebih pantas meminta maafkan seseorang yang mau memaafkan kamu sebelum kamu minta maaf tapi enggak apa-apa sekarang ini kamu menjadi tamu sana saya akan kasih pekerjaan sebelum pelelangan dimulai iya pak iya iya itu segera di mana saya? apa maksud saya? apa menurut saya pak? kamu menurut saya jahat hah? kamu nanya apa? pak tolong jawab pertanyaan Anda Anda ingin tahu Mama gak jahat? Terus? Kenapa Mama dan Papa gak bersama lagi? Kamu nanya apa sih? Resta Papa dong Kalau Mama Sonia pulang Apa yang akan terjadi Dengan adik bayi? Pa Pa Nanda ingin Mau pulang rumah Tapi Nanda gak ingin Kalau adik bayi pergi Hanya ada satu orang Yang akan tinggal sama Nanda Apa itu benar, Pa? Nanda Kamu udah besar Papa gak akan nutupin lagi Hanya ada satu yang tinggal Adik bayi Maafkan Tampas ayo Anda Kadang-kadang kita harus menerima kenyataan Walaupun kenyataan itu pahit Ya sayangnya Aku mengujinya terlalu berat Aku harus mengatakan yang sebenarnya Mas Saya mohon maaf sama kamu Mas Saya mohon maafin saya Mas Saya memang berasa cemburu sama Sonia Tapi bukan berarti Kamu gak berjaya sama aku Apa maksudnya? Apa maksudnya? Nanda Maafin Tante Shirley, Nanda Mulai sekarang Tante Shirley janji Kalau Nanda mau ke rumah Mama Tante Shirley izinin, nak Tante Shirley yang ngantar kamu, sayang Tante Shirley mohon maaf ya, nak Tante Shirley mohon maaf Semuanya bereskan sekarang Kamu pulang Berenanda ya Sayang Pulang sama Tante Shirley ya Sayang ya Mas Saya berhenti dulu ya Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Nang 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 ah Ada yang nyari Nang Siapa? Permisi Angga Apa yang kamu lakukan di sini? Waktu itu katanya kamu sekarat karena ingin menemui saya Dan sewaktu saya datang Kamu malah tanya Buat apa saya datang? Oh Jadi sekarang kamu datang Dan memohon kepada saya Untuk menghentikan pelelangan pada saat-saat terakhir Begitu Kamu pintar, Sarah Kamu pintar Aku rasa kamu bakalan kecewa, Angga Karena aku gak bakalan ngabulin keinginan kamu Oh Pasti Kita lihat aja nanti Maksud kamu? Rian Victor Tuan Sekarang bola ada di tangan saya Dan Victor Punya cerita menarik buat polisi Dan itu akan berdapat buruk pada kamu dan papa kamu Tapi Saya bisa menghentikan aksinya Victor Kalau kamu dan papa kamu Mau bekerja sama dengan saya 750 juta 830 juta rupiah Ada lagi? 830 juta Baik Kalau tidak ada yang berani? 900 900 juta rupiah Ada yang berani? 950 juta 950 juta rupiah Ada yang berani? 1,1 1,1 miliar rupiah Sudara-sudara Makin menangat Makin panas 1,1 miliar rupiah 1,7 miliar rupiah 1,7 miliar rupiah Makin menarik Sudara-sudara 1,7 miliar rupiah 1,8 Ya 1,8 miliar rupiah Makin panas 1,8 miliar rupiah Siapa lagi yang berani? 1,9 miliar rupiah? 1,9 miliar rupiah Ada yang berani? 1,9 miliar rupiah Angka yang fantastis Penawaran ini makin mahal Saya tawarkan yang terakhir Buat bapak yang sebelah sini Berani bapak? 1,9 miliar rupiah? Bagaimana pak? Atau bapak-bapak yang lain? 2M 2 miliar rupiah Ada yang berani? 2 miliar rupiah Luar biasa Sudara-sudara Saya kasih kesempatan Terakhir kali 2 miliar rupiah Baik Kalau tidak ada yang berani Dengan penawaran tertinggi 2 miliar rupiah Maka dengan ini Saya putuskan Pemenang acara lelang ini Jatuh ke tangan bapak Bapak Rian Selamat pak ya Semoga sukses Terima kasih Selamat pak ya Sukses semoga Kami permisi dulu pak Selamat 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 ya pak Terima kasih Selamat Rian Selamat Anda menyelipu Meli kafe ini Terima kasih Apa yang membuat Anda tertarik Dengan kafe ini Saya sengaja beli kafe ini Untuk teman saya Hmm Teman Teman Berarti teman kamu adalah Maaf Halo Ya Ada sebentar Maaf wa Indra Ada yang mau bicara Ini permainan Anda Aturan main Anda Yang jadi berbeda Yang jadi perbedaan adalah Menemukan dia Kalau begitu Selamat tinggal Mister kita Kalau begitu selamat tinggal mister kita Gimana? Seperti apa Mida jadiku Oh itu dia Sampai Kau lebih cantik daripada yang mereka bilang. Kamu sedang apa? Sedang berdoa? Oke. Oke, saya akan tunggu kamu. Oke, aku akan menunggu kamu. Yirna, cek yang saya minta kemarin gimana? Semuanya sudah saya siapkan, Pak. Tapi cek itu kan butuh tanda tangan oleh Pak Filip. Terus masalahnya apa? Pak Filip menolak untuk menandatangani cek itu. Beliau juga pesan kalau Pak Rian suruh datang langsung. Oke, Pak Filip mana? Beliau sudah pulang, Pak. Terima kasih, Pak. Nanda! Sayang, kamu sudah kerjain akhirnya? Udah. Nanda, Tante Shirley buatin masakan favorit Nanda. Tapi Tante Shirley tidak mengerti rasanya bagaimana, sayang. Ya, kalau kan Tante Shirley baru pertama kali masak. Tante Shirley bawain sedikit untuk Nanda cobain. Ya, disek. Pasti ada apa-apanya. Pasti ada sesuatu dalam makanan itu. Aku harus membersihkan dengan kekuatanku. Kekuatanku hilang. Nanda, jangan makan makanan itu, Nanda. Nanda! Nanda, gimana dah saya, sayang? Makasih ya, Nanda. Tante Shirley tahu, mungkin masakan ini tidak mirip dengan masakan Mama Sonia. Tapi yaudahlah, sekarang Nanda tante suamin ya. Yuk, sini, sayang. Ayo, sayang. Ayo, sayang. Nanda pinter. Yaudah, nanti Sherry ke belakang dulu ya, sayang. Syukurlah, tidak terjadi apa-apa. Tapi aneh, ini di luar kebiasaannya. Nanda, Nanda kawan Mama. Nanda ingin sekali bertemu sama Mama. Aku akan membantu mempertemukanmu dengan Mama kamu, Nanda. Hei, jangan menguji kesabarananku. Dasar pelacur. Berani-beraninya kau maini saya. Ini peringatan terakhir. Don't... 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 Alisa, buka pintunya! Buka pintunya! Alisa! Kenapa bisa jadi begini? Ada apa ini? Mita, cepat panggilkan dokter! Baik, Mami. Apa yang kamu lakukan sama dia sampai dia seperti ini? Kalian bilang Tuhan pun tidak akan pernah bisa lakukan. Tapi kan, kenyataannya kalian salah. Kalian salah, kan? Jaga dia, dan bawa dia dari sini. Tidak segera, Pak. Penjaga! Penjaga! Tenang aja, Nyonya. Mereka tidak akan lagi ke sini. Karena sewaktu saya masuk ke sini, mereka menghalangi saya. Tapi sudah membereskan semuanya. Angga! Saya mendapatkan pisau ini dari penjaga Nyonya. Alisa, cepat ganti baju, Liz. Tapi enggak. Alisa, aku akan menjaga-jaga. Cepat, Liz. Amin. Filip. Kenapa kamu tangan-tangan cek yang saya ajukan tadi? Untuk apa kamu butuh uang sebanyak itu, Rian? Buat teman, dia sangat butuh sekali. Maaf, Yann. Aku butuh alasan yang masuk akal. Bukan alasan seperti untuk teman. Ya, tolong, Liv. Saya enggak mungkin ceritain alasan ini. Oh, jadi untuk pribadi? Oke. Kalau gitu, aku akan ke bank. Aku akan ambil nanti-nanti tabung pribadi. Ya, enggak usah-usah. Biar saya pakai uang saya sendiri. Itu bukan uang kamu, Yann. Itu mau perusahaan. Kamu enggak bisa saya enaknya mengambil. Eh, saya kan juga punya jatah di perusahaan itu. Enggak ada salahnya dong saya pakai. Masalahnya aku yang bertanggung jawab, Yann. Aku masih tahu uang itu pakai buat apa. Dan aku berhak memutuskan. Iya atau tidak? Udahlah, Mas. Apa-apaan sih pada ribut? Mas, Rian itu masih saudara Mas sendiri. Kasih ajalah. Jari ku campur. Ini bisnis. Rian, tunggu. Kamu mau aku tahan tangan surat cek itu? Oke? Aku akan tahan tangan. Jangan satu syarat. Apa? Kamu ambil lagi kekuasaan diberikan papa ke kamu dan Sonia. Jadi aku sama sekali gak bertanggung jawab atas sebagian kamu. Gimana? Hmm? Rian, aku ini bukan akunan kamu. Yang bisa kamu suruh senaknya. Taruh tangan, taruh tangan. Kalau kamu mengharapkan aku untuk memimpin perusahaan ini, kamu harus ikut aturan mainku. Jadi sekarang silahkan pilih. Mau aku atau uang kamu? Dari dulu aku tuh udah tahu kalau adik kamu itu gak bisa diarepin apa-apa. Kunjungan kita kali ini juga gak ada hasilnya apa-apa. Jadi cuma buang-buang waktu aja. Buang-buang waktu? Enak saya mau bicara. Aku tidak mau rugi. Aku akan mendapatkan bagian itu. Terserah dia menjual kafe itu ke siapa. Saya akan membeli kafe itu. Sudah bertahun-tahun kakak tidak mengurusin kafe itu. Dan sekarang kakak minta bagian. Tiga sekali kakak menghianati aku. Oke. Kalau memang kakak minta bagian, saya harus hitung dulu berapa pengkhianatan kakak ke aku. Hei Anda, jangan sok pintar kamu. Aku punya hak untuk kafe itu. Dan aku tidak akan meninggalkan rumah ini sampai bagian gue aku dapatkan. Mengerti kamu? Oh, kalau kakakmu tinggal di sini. Silahkan, silahkan. Tapi mungkin hari ini terakhir. Karena besok saya akan tinggal di sini. Dan saya akan menatang kamar saya sesuai dengan mohon Alisa. Saya akan memperkenalkan anggota keluarga baru di sini. Alisa. Pagi kak. Oh, ini ya namanya Alisa itu. Perempuan yang bikin kamu celaka itu, gak? Oh. Mungkin Alisa membuat saya sedikit siang. Tapi kamu. Kamu membuat kakakku sial sepanjang hidupnya. Enggak. Kamu yang nyebabkan kakakku bermusuhan sama keluarganya. Dan kamu juga yang nyebabkan kakakku bangkut. Dan sekarang. Kamu yang nyebabkan kakakku berhianat dengan adik kandungnya sendiri. Jadi kalau kau boleh simpulkan. Kamu adalah perempuan mau siang. Tidak bisa. Tidak bisa. Halo? 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 Nyonya Phillip di sini? Sonia? Bukan. Ini Sherly nyonya Phillip. Siapa ini? Loh? Sherly. Nyonya Phillip. Sebaiknya, kita pulang aja, Non. Nah, Bapak. Karena kan pengen ketemu Mama. Karena kan berat sama Mama. Tapi, Non. Kalau Non terlambat pulang, nanti Papa Non bisa marah. Bapak, Bapak gak apa-apa kan? Bagaimana sih, Pak? Kalau nyebrang, hati-hati dong. Kamu yang ngaco. Kamu gak bisa nyetir. Masa orang segede-gede kamu gak bisa lihat kalau dia lagi nyebrang. Bapak, Bapak gak apa-apa kan? Bapak gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Eki, jangan berdiri dulu, Kak. Kakak di nanti sama siapa. Iya. Kakak gak apa-apa. Kakak mau duduk sebentar. Tidak apa-apa, Cucuku. Ini cuma luka kecil. Tolong, Kwe. Biar Nanda aja yang nantri naik kakek pulang. Kata Mama, kalau ada orang yang nantri luka, kita harus nolongin. Baiklah. Baiklah, Cucuku. Kakek tidak tinggal jauh dari sini. Wah, bagus dong. Tempat tinggal Mama juga gak jauh dari sini. Juga dia akan menyembuhkan kaki-kaki dengan cepat. Kalau aku lagi sedih, pasti sedihku akan hilang setelah dia mau obatkan lukanya. Aduh. Cucuku, apa kamu mau nganter kakek ke rumah Mamamu? Tentu saja. Eki, kita pergi. Karena aku menyembuhkan luka kakek. Assalamualaikum. 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 Nanda. Sayang. Tunggu di sini. Nah, ini kakek. Tadi dia tertabrak mobil kami. Jadi Nanda bawa ke sini aja. Apa? Kenapa, Pak? Apa? Ini kakek Nanda. Iya, Nanda. Iya, Nanda. Iya. Sonia. Luka Papa di sini. Di sini. Papa punya cucu seorang malekat. Yang dengan waktu yang sangat lama, Papa tidak pernah melihatnya. Sonia. Sebentar lagi luka Papa akan bertambah. Papa akan kehilangan dia lagi. Cucuku. Kakek berharap tidak akan pernah bertemu dengan... Agar kakek... Tidak tahu... Apa yang akan hilang lagi. Kenapa kakek bilang seperti itu? Mama dan Papa akan kembali. Itu kata hati Nanda. Dan kita akan... Itu tidak akan pernah terjadi lagi, cucuku. Kakek bawa kamu kemari. Karena kamu kangen sama mamamu. Dan sebentar lagi... Kalian berdua akan berhenti saling kangen. Ini semua demi kebaikan kalian. Sonia. Temui anakmu. Mama. Birna. Saya ingin kamu cari tahu... Kenapa Rian butuh uang semenyang itu. Dan ingat Birna. Kita gak bisa biarkan Filip mengembalikan perusahaan nyat karyanya. Oke. Permisi Nyonya. Ada tamu. Oke. Kamu ke sana dulu. Permisi. Birna. Nanti saya telepon lagi. Dan ingat apa yang saya katakan tadi. Oke. Baik. Anda mencari saya? Kamu itu sudah dibohongin Sonia, Peggy. Dia bilang kalau saya itu cuma sekretasnya Filip. Dan sebenarnya... Sonia itu belum bisa terima kenyataan. Kalau si Filip tidak cinta dia lagi. Saya punya bukti sekarang. Sementara lagi saya akan menikah dengan Filip. Tapi... Tapi, Charlie... Bagaimana mungkin? Baru ajak kemarin suami aku mengantar Sonia pulang ke sini. Oh, itu gak mungkin. Itu sangat gak mungkin. Kalau Sonia datang ke sini, saya pasti tahu. Saya tahu. Tapi itu sangat sulit dijelaskan. Kecuali kalau... Apa kamu yakin, Peggy? Suami kamu sudah mengatakan semuanya ke kamu. Diam kamu, Charlie. Beraninya kamu bicara seperti itu tentang suamiku. Hei, justru kamu yang diam. Kamu lupa. Kamu sedang berada di rumah saya. Saya itu hanya menolong menjernihkan keraguan kamu, Peggy. Dan apalagi sekarang. Kamu tidak percaya dengan siapapun, kan? Aku tidak akan pernah percaya dengan orang-orang sekiliku kalau mereka itu seperti kamu. Oh! Tenang, 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 Peggy. Hati-hati, dong. Kamu sekarang saya tidak bisa percaya dengan penglihatan kamu. Bagaimana kamu sepercaya dengan seseorang? Tidak, 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 Tidak. Nanda, sayang. Nanda, kenapa sayang? Nanda, ada masalah di sekolah ya? Oh, Nanda kangen ya sama Mama Sonia? Ya udah, kalau memang Nanda pengen ketemu, Tante Sherry gak marah kok sayang Nanda udah gak bisa ketemu Mama lagi Lagi gak suka Tapi Nanda jangan nangis dong sayang, Nanda bilang ke Tante Sherry ya Sekarang gini aja, Nanda cuci muka biar mukanya seger, Tante Sherry bikin masakan kesukaan Nanda Nanti kalau Nanda udah enakan, Tante Sherry akan bantu masalah Nanda Bener Tante Tante Sherry janji Hebat Disini saya coba menenangkan hati kecil bajingan Nanda Dan kamu Sonia Kamu akan keluar dari kehidupan Nanda dengan segera Dan sebentar lagi Nanda akan memanggil saya Mama Hahaha Jalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Sampai jumpa di video selanjutnya